Pemerintah mengajak pengusaha membentuk sistem logistik nasional untuk mengembangkan sektor industri yang lebih efisien. Sistem logistik yang efisien ini bagian kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan oleh pemerintah. Pemerintah bersama pelaku usaha di bidang logistik duduk bersama, mendiskusikan hambatan yang dihadapi dunia logistik sebagai landasan penyusunan Grand Design Sistem Logistik Nasional. Nantinya, Grand Design ini tidak hanya mengoptimalkan infrastruktur fisik yang terintegrasi, tapi juga optimalisasi aspek digital agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Menko Perekonomian Darmi Nasution meminta pelaku usaha memfokuskan isu strategis di dua sektor utama, yaitu logistik ekspor-impor dan logistik pangan. Nah, oleh karena itu ini adalah bagian yang kita sedang pelajari betul untuk menerfisienkan, yang syukur-syukur tentu saja bisa mendorong lahirnya suatu sistem logistik yang lebih multimodal, yang lebih pilihan-pilihan yang lebih banyak. Di jasa pengiriman ekspres, pengusaha mengeluhkan tarif surat muatan udara oleh maskapai penerbangan yang naik secara bertahap. Kemudian berdampak pada kenaikan biaya kargo hingga 300% jika dihitung sejak pertengahan tahun lalu. Garuda atau maskapai penerbangan yang selama ini menjadi moda transportasi yang banyak digunakan oleh anggota Asterindo, sudah melakukan kenaikan setidaknya sampai enam kali sejak tahun lalu. Dan kenaikan yang dilakukan tentu ini dirasakan sangat memberatkan. Pertama karena memang dilakukan secara terus-menerus dengan pemberitahuan yang sangat singkat dan cepat. Keluhan lain berasal dari pengusaha truk yang mengharapkan stimulus perpajakan dari pemerintah untuk reinvestasi peremajaan truk mereka yang jumlahnya sampai 5 ribu truk. Kita berharap di samping ada organik palsi dari para pengusaha truk sendiri untuk melakukan peremajaan, kita juga membutuhkan beberapa instrumen dari pemerintah, diantaranya adalah stimulus bidang perpajakan supaya kita bisa melakukan semacam reinvestasi terhadap kebutuhan-kebutuhan permajaan truk kita. Di sektor pelayaran dan kepelabuhanan, pengusaha kapal berharap implementasi 1 Mei mendatang. Permendak nomor 82 tahun 2017 bisa meningkatkan penggunaan kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional untuk ekspor minyak sawit dan batu bara. Yang selalu kita gembor-gomborkan di sini adalah PM perdagangan nomor 80 2018 di mana tentunya ke depan kita menginginkan kapal-kapal nasional itu mengangkut batu bara dan sawit dengan kapal-kapal kita sendiri. Dijadwalkan oleh Kementerian Perdagangan bahwa efektif 2020 nanti saatnya kita akan mengangkut pelan-pelan kapal-kapal akutan batu bara dan sawit dengan kapal-kapal nasional. Saat ini Indonesia menduduki peringkat 46 di tahun 2018, naik 17 peringkat dari tahun 2016 dalam Logistik Performance Index yang dikeluarkan Bank Dunia. Jika sistem logistik nasional sudah berjalan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menempati peringkat 30 dalam 5 tahun ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.